Saudara, penghitungan suara pemilu presiden 2024 masih berjalan di KPU. Hingga pukul 14.56 tadi, suara yang sudah masuk dalam sistem rekapitulasi di KPU sudah lebih dari 65%. Hasil hitung suara sementara pemilu presiden dan wakil presiden 2024 di KPU pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat sudah 65,21% suara yang masuk. Pasangan Andis Muhaimin memperoleh 24,6% suara, Prabu Gibran mendapat 57,53% dan pasangan Ganjar Mahfud 17,87%. Pemungutan suara ulang akan dilakukan di lebih dari 900 tempat pemungutan suara karena sejumlah faktor seperti bencana alam, keamanan, dan surat suara tertukar. KPU RI telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota untuk segera melakukan pemungutan suara ulang di antaranya 17 TPS di Jakarta Barat yang digelar hari ini dan 114 TPS di Demak pada 24 Februari nanti. Ketua KPU Hasil Masyari menyebut, KPU telah menemukan kesalahan konversi perolehan suara, yakni ketidaksesuaian antara formulir C dengan aplikasi Sirekap. Kesalahan konversi perolehan suara ini terjadi di 2325 tempat pemungutan suara untuk penghitungan suara pilpres maupun pemilu legislatif. Atas temuan kesalahan ini, KPU berjanji akan segera melakukan koreksi. Yang jelas yang kami sudah pantau dan sudah termonitor itu tadi ada di 2325 TPS. Yang paling penting sudah teridentifikasi itu by sistem dan kemudiannya yang kita minta-minta untuk dilakukan koreksi. Tentu yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu, tentu kami akan segera lakukan koreksi. Peneliti Perludem Isan Maulana mengingatkan KPU tentang dampak kesalahan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke sistem informasi rekap putulasi atau Sirekap. Kesalahan yang terjadi tidak hanya memicu kesalahan rekap hasil suara berjenjang hingga tingkat pusat, tapi juga bisa berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Nah dampak buruk lainnya adalah publik tidak mempercayai hasil pemilu gitu ya karena kesalahan-kesalahan dan ketidaksiapan KPU dalam menggunakan Sirekap. Belum lagi saat ini sudah bertebaran tuh disinformasi soal Sirekap yang itu akan memperparah situasi dan kondisi pasca pemungutan dan penghitungan suara. Nah harusnya KPU mampu mengambil sikap yang lebih konkret untuk menyelesaikan problem dan permasalahan terkait dengan Sirekap begitu ya. Dan yakinkan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terinformasikan oleh KPU itu. Kesalahan input hasil penghitungan suara di TPS dan Sirekap menjadi perhatian publik. Partisipasi publik dalam mengawal pemilu harus dijamin oleh KPU dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan terbuka, transparan, dan sesuai dengan aturan berlaku. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini dari penghitungan suara di KPU akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Cisco, selamat sore. Bagaimana perkembangan terkini dari penghitungan suara di sana? Dan apa yang dilakukan oleh KPU untuk antisipasi kesalahan penghitungan suara? Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama Anda terlebih dahulu, Nilu dan juga saudara terkait masalah update perkembangan dari perolehan hitung sementara yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Per hari ini, 17 Februari 2024 atau lebih tepatnya pada pukul 16 lewat 13 detik waktu Indonesia Barat ini jelaskan progresnya ini sudah masuk 539.170 TPS dari 823.236 TPS masuk. Sehingga sudah ada jumlah perolehan suara sementara ini adalah 65,49% yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, untuk kemudian hitung ataupun juga hasil hitung suara pemilu Presiden dan wakil Presiden RI 2024, untuk sementaranya pasangan Anis dan juga Muhaymin Iskandar ini memperoleh suara 24,53%. Sedangkan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan perolehan suara 57,83% dan untuk Ganjar Panawo dan juga Mahfud IMD mendapatkan suara 17,64%. Ini juga merupakan update data terbaru kemudian yang bisa disampaikan ataupun juga dilihat oleh masyarakat di situs pemilu 2024.kpu.go.id. Sedangkan memang untuk Pileke ini juga masih kami lihat ataupun juga kami pantau terlebih dahulu Nilo dan juga Saudara untuk perkembangannya juga sudah hadir juga di situs tersebut. Di mana sudah ada kemudian kalau kita lihat dari hitung perolehan sementara di legislatif DPRR ini sedangnya ada 9 kemudian partai yang saat ini sudah memenuhi ambang batas suara nasional atau 4%, itu ada 9 partai mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, kemudian ada juga partai Nasdem diikuti kemudian ada partai Kadang Sejahtera, partai Demokrat, partai Amanat Nasional dan juga P3 atau partai Pembangunan Persatuan inilah kemudian 9 partai yang saat ini untuk sementara sudah memenuhi ambang batas suara nasional 4%. Namun memang perkembangan masih terus dilakukan mengingat kalau untuk Pileke sendiri untuk jumlah suara ataupun juga data yang masuk di TPS ini baru 49,44%. Nah cukup menarik jika Anda kami jelaskan untuk pertanyaan kedua ini bagaimana kemudian data-data ataupun juga masalah konversi data yang terjadi ada perbedaan antara Sirekap ataupun DG situs dengan C1. Ini juga menarik tadi dijelaskan juga sebenarnya niluh oleh pihak komisioner KPU Republik Indonesia yaitu Betty Epsilon Idrus ini menjelaskan bahwa dengan adanya hingga pada 17 Februari ini atau lebih tepatnya sekitar pukul 12 tadi memang diakui oleh pihak KPU sidaiknya ada 0,32% kemudian PR ataupun juga perbaikan khususnya hitung perolehan suara untuk presiden juga wakil presiden dan begitu pun juga di Pileke sendiri ada 1,85% yang perlu PR atau perbaikan. Kenapa PR dan perbaikan ini perlu dilakukan? Tadi juga dijelaskan ini akan dilakukan cek one by one atau satu persatu mulai dari TKTPS kemudian PPK kemudian berjenjang dari KPU Kota kemudian nantinya hingga ke nasional. Inilah sejumlah PR agar menciptakan akutabilitas dan juga transparansi pihak KPU kepada masyarakat terkait masalah hasil hitung yang dilakukan oleh KPU RI dalam Pesta Demokrasi 5 tahun ini. Tentu yang kita harapkan tidak ada perbedaan ataupun juga perbedaan hasil di kemudian harinya nanti dari perhitungan ataupun juga nantinya yang disampaikan ataupun juga disuguhkan dalam website pemilu 2004 kpu.go.id. Tentu ya kalau kita lihat ataupun juga kita pantau memang KPU ini sediakan masih ada waktu sediakan 35 hari atau lebih tepatnya mempunyai tenggat waktu hingga 20 Maret mendatang untuk menyeslaikan seluruh proses akupulasi ataupun juga perhitungan rekapitulasi data-data ataupun juga informasi yang masuk. Baik, Francisco Donasiano, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung KPU RI Jakarta.